bismillahirrahmanirrahim hi guys i'm still amazed with this dendrobium 7 white here in front of me assalamualaikum to all of you masih terkesona ya saya dengan anggrek dendrobium bunga bulat yang ada depan saya this is called dendrobium 7 white i was trying to search for the veron but no luck so far jadi saya tadi coba cari tau indukanya apa ini safin white ini ya karena gila ini pohonnya bisa besar-besar banget kayak gini guys sayang banget saya gak nemu ya biasa kalau dendrobium bunga bulat itu susah dicari parent parentnya ataupun indukanya because usually that our friend from thailand doesn't want to they don't bother to describe about the parents of their production of dendrobium with a round flower sayang banget ini guys so you can see that this satin white is having jumbo size of plant jadi kurang lebih udah 1 meter i think it's about 1 meter high sekitar 1 meter tingginya and this is an old collection of a friend ini adalah koleksi lama dari seorang temen dimana medianya ini pake arang tapi arangnya dari arang bakau gitu katanya berat banget guys this is such a heavy type of charcoal because it's not a usual wood not a normal wood but this is from the anah shop from around the sea hello guys we have a helicopter here the sun is very loud so look at the size of the plant compare it with my hand here you can see that it's such a jumbo size that's why you can have 3 influences with so many flowers here makanya kita mendapatkan kuntum bunga yang banyak ya dari sekitar 2-3 tangkai bunganya and it produces quite a nice smell aromanya juga enak ini guys hmm ada i can smell fragrance here but not too strong aromanya memang kenceng gak terlalu kenceng ya actually by the time i make this video i kinda distracting by this one ya jadi ketika saya buat videonya ini wanginya santer banget nih katelea praditspot so i thought it was the fragrance from this dendrobium saffin white but actually it was from the katelea praditspot ternyata kecelek saya ya seperti ini wangi banget apaan apakah saffin white ini gitu ternyata yang wangi adalah katelea praditspot tadi guys so let's see the flower kita lihat dulu kuntum bunganya ini guys it has a pure white color with the kind of green labulum here warnanya sebenarnya putih aja tapi di bagian tengah ataupun labulumnya itu seperti kehijauan and you can also see the buds here having green color kalau di bagian knopnya itu malah berwarna hijau ya tapi ketika sudah mekar ternyata jadi berwarna putih hanya bagian labulumnya aja yang masih kehijauan and yeah so you can see that it's using this clay pot jadi dia pakai pot keramik atau potan alian and you can also see that it has so many blooming before jadi bisa dilihat ya tangkai bunganya itu udah banyak banget jadi memang dia such an easy bloomer memang gampang sekali untuk berbunga ini guys and actually this is already sold to my one of my best customer sebenarnya ini sudah laku guys sama customer saya yang ada di Jakarta jadi saya bilang ibu ini bakal susah untuk dijual untuk dikirim gitu ternyata beliau langsung menyuruh sopirnya untuk datang dari Jakarta ke rumah saya di Bokor so that my best customer is asking her driver to pick up this dendrobium from my house ya from Jakarta to my house it's about one or two hours driving sekitar satu atau dua jam nyetir ya so this is it my friend I apologize that I cannot tell you about the parents mohon maaf karena gak tahu indukannya apa tapi ini well this is just a normal dendrobium common dendrobium but because it has a jumbo size of plants so it can produce this a wonderful flower sebenarnya ini adalah dendrobium bunga biasa ya anggrek-anggrek biasa tapi karena pokoknya udah jumbo udah besar banget jadi dia bisa menghasilkan untung bunga yang banyak seperti ini dan sangat meriah alright that's it my friend thanks for watching bye 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 bye